Intro Di era yang penuh tantangan dunia hitam seperti pergaulan bebas, pemuda Indonesia diminta harus menjadi pemuda yang tangguh untuk tidak mudah tergiring atau terpengaruh masuk ke dalam dunia hitam tersebut. Agar para pemuda nantinya dapat meneruskan pembangunan NKRI. Dan pemuda yang tangguh akan menjadi modal awal untuk melanjutkan estafet ke pemimpinan negara Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Haslan Effendi Arahab, selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga saat ditemui di ruang kerjanya. Haslan juga menjelaskan, selain membentengi diri, pemuda juga harus memiliki integritas pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan. Untuk itu, pemuda harus mempersiapkannya dengan baik. Harapan kita tentunya pemuda-pemudi kita saat ini diharapkan menjadi pemuda-pemudi yang tangguh. Dalam arti, jangan terpengaruh dengan kehidupan narkoba, kehidupan pergaulan bebas, atau minuman keras, perjudian, dan lain-lain semuanya itu untuk menjadi pemuda yang tangguh itu jangan sedikitpun tergiring ataupun ikut dalam kehidupan yang seperti itu. Sehingga pemuda saat ini harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan, terampilan, maupun integritas yang kuat sehingga mampu menghadapi tantangan pada saat mereka nanti di level kepemimpinan menggantikan yang sekarang. Selain itu, Haslan juga mengajak para pemuda di Kota Sibolga agar selalu bekerjasama serta saling memberi masukan pemikiran yang beragam untuk membangun Kota Sibolga menjadi lebih baik. Rizky Ramadan, N2STV, mewartakan.